Beginilah kondisi jalan lintas barat yang ada di Kedamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Terlihat tumpukan batu dan juga lumpur pasca banjir bandang yang terjadi pada sore kemarin. Dari data, ratusan rumah masih terendam air. Banjir disertai tanah longsor ini terjadi terparah di Pekon, Uai Kerap, Kedamatan Semaka, Kabupaten setempat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mendirikan dapur umum dan memberikan bantuan makanan siap saji kepada korban yang terdampak. Dapur umum, dapur umum mobile, tempatnya juga di situ. Dalam tiga hari ke depan, karena pada hari ini mengerbit SK Bupati terkait dengan status darurat bencana, tanggap darurat bencana, selama tiga hari ke depan kita akan buka dapur umum dan ini juga kembali lagi akan tepat sasaran khususnya bagi rumah-rumah atau masyarakat yang berkondisi untuk memasak yang memang sudah terkena banjir. Peninjauan langsung dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi dapur umum dan juga posko yang didirikan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus. Banjirnya hujannya dari jam 3 sore, datang banjirnya ini sekitar jam 6, naik ke sini. Ketinggian air berapa Pak? Ya sekitar 1 meter lah. Ya kalau masuk sini, ke selonggore itu lah. Dirinya mengatakan banjir dan longsor terjadi pada malam hari, air dan batu menghempaskan rumah miliknya. Dari Tanggamus, Edi Kurniawan melaporkan.